Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas yaitu Laporan ICW kepada Polri Terkait dugaan gratifikasi Yang dilakukan oleh Ketua KPK Fili Bahuri Ini sesuatu yang paradok Menurut saya ketua KPK Yang seharusnya Ini jauh dari isu-isu Terkait swap gratifikasi Tetapi ini malah dilaporkan ICW ke Polri Terkait apa yang dilakukan oleh Fili Bahuri Yaitu dugaan gratifikasi Penyewaan helikopter Ketika Fili Bahuri pulang Ke kampung halaman Karena di dalam Laporan yang disampaikan Kedewas KPK Oleh pihak Fili Bahwa harga sewa per jam itu 7 juta rupiah Per jam Sementara Temuan dari ICW Itu 39 juta Jadi ada selisih 100 juta Lebih terkait Persewaan helikopter Yang dipakai oleh Fili Bahuri Ini yang dianggap adalah Dugaan gratifikasi Karena itu ICW melaporkan Ke Polri Agar ini Diproses Tentunya Kalau ini masalah hukum Maka pihak Polri Yang bisa menangani Selain KPK Nah menjadi aneh Kalau yang dilaporkan Itu ketua KPK Kemudian dilaporkan Ke KPK Ini sesuatu yang aneh Karena itu ICW melaporkan Ke Polri Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Ini kita ambil Berita dari Kompas.com Kirim surat ke Kapolri ICW minta Kejelasan Laporan Dugaan Korupsi Ketua KPK Firly Bahuri Indonesia Corruption Watch ICW Mengirimkan surat Kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo Perihal Permintaan Informasi Perkembangan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri Pada Senin 9 Agustus 2021 Sebelumnya Pada 3 Juni 2021 Lalu ICW Melaporkan Firly Ke Baris Krim Polri Terkait Dugaan Gratifikasi Penyewaan Helikopter Namun Hingga Kini Selaku Pelapor ICW Belum Pernah Mendapatkan Perkembangan Informasi Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Baris Krim Kata Peneliti ICW Kurnia Ramadana Kepada Kompas Dotcom Serasa 10 Agustus 2021 Kurnia Mengatakan Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Kapolri Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingungan Polri Pihak Kepolisian Wajib Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP Kepada Pihak Pelapor Baik Diminta Atau Tidak Diminta Secara Perkala Paling Sedikit Satu Kali Setiap Satu Bulan Maka Dari Itu ICW Menilai Pihak Polri Tidak Profesional Dalam Menjalankan Tugas Pengusutan Dugaan Tindak Bidana Korupsi Ujar Dia Dalam Laporan Yang Disampaikan ICW Menemukan Adanya Ketidak Sesuaian Harga Penyewaan Helikopter Jadi Ini Sudah Dilaporkan Ke Baris Krim Terkait Dugaan Gratifikasi Yang Dilakukan Fili Bauri Namun Sampai Hari Ini Teman Teman Pihak Pelapor Atau ICW Belum Menerima Laporan Perkembangan Penyidikan Terkait Kasus Yang Dilaporkan Oleh ICW Karena Itu ICW Menagih Menagih Terkait Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Fili Bauri Karena Menurut ICW Memang Ada Dua Perbedaan Teman Teman Terkait Sewa Helikopter Menurut Pihak Fili Bauri Yang Dilaporkan Ke Dewas KPK Itu Harga Sewanya Perjam 7 Juta Rupiah Sementara Temuan ICW Berbeda Makanya Ini Yang Dilaporkan Oleh ICW Fili Menurut Kurnia Melaporkan Harga Penyewaan Helikopter Sebesar 7 Juta Perjam Dalam Persidangan Kode Etik Di Dewan Pengawas Sedangkan Berdasarkan Pengamatan ICW Harga Penyewaan Helikopter Mencapai 39 Juta Perjam Jadi Ada Selisih Sekitar 141 Juta Yang Diduga Sebagai Gratifikasi Kata Kurnia Wow Ini Angka Yang Cukup Besar Teman Teman Karena Ada Selisih 141 Juta Karena Harga Perjam Menurut ICW 39 Juta Hampir 40 Juta Perjam Sementara Yang Dilaporkan Kedewas KPK Perjam Itu 7 Juta Jadi Ada Selisih Inilah Yang Diproses Atau Yang Dilaporkan Oleh ICW Ke Pihak Polri Namun Sayang Sampai Sekarang Belum Ada Pemberitahuan Kepada Pelapor Yaitu Ke ICW Kurnia Menuturkan Pasca Pelaporan Ke Baris Krim Ada Dua Isu Yang Penting Untuk Ditangkapi Oleh ICW Pertama Pernyataan Ke Baris Krim Yang Menyebutkan Laporan ICW Akan Dikembalikan Ke Dewan Pengawas KPK Pernyataan Itu Keliru Dan Tidak Berdasar Sebab Kabar Skrim Surah Allah Tidak Mengerti Bahwa Ranah Dewan Pengawas Adalah Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Bukan Tindak Bidana Jadi Menurut Kurnia Bahwa Dewan Pengawas Itu Adalah Mengadili Memproses Hal-hal Yang Sifatnya Etik Etika Etika Pengurus KPK Ketua KPK Bukan Persoalan Pidana Dan Kalau Masalah Pidana Tentu Ada Pihak-Pihak Yang Terkait Yang Bisa Menangani Misalkan Kepolisian Kemudian KPK Kemudian Kejaksaan Jadi Lembaga-lembaga Ini Yang Bisa Menangani Tindak Pidana Nah Nah Kalau Dewan Pengawas KPK Bukan Tindak Bidanya Tetapi Etiknya Kode Etiknya Itu Yang Disampaikan Oleh Kurnia Ramadana Selain Itu Kata Dia Objek Pemeriksaannya Pun Berbeda Dewan Pengawas Mempersoalkan Gaya Hidup Mewah Firli Sedangkan ICW Lebih Mengarah Pada Potensi Gratifikasi Berdasarkan Kuitansi Penyewaan Helikopter Nah Ini Memang Data Teman-teman Kalau Sudah Menyangkut Data Ini Harus Diperjelas Sebenarnya Harga Sewa Helikopter Itu 7 juta Atau 39 juta Rupiah Nah Ini Kan Bisa Dicek Di Yang Punya Helikopter Teman-teman Jadi Apakah Selama Ini 7 juta Atau 39 juta Terkait Penyewaan Helikopter Nanti Akan Jelas Disana Ini Kalau Diproses Secara Hukum Tentu Akan Dipanggil Yang Bia-bia Terkait Mengenai Penyewaan Helikopter Yang Dilakukan Oleh Fili Bauri Kedua Adanya Perbedaan Keterangan Antara Kadif Humas Polri Dengan Kabar Eskrim Menurut Kurnia Sesaat Setelah Pelaporan Kadif Humas Polri Irjen Argo Menuturkan Bahwa Laporan ICW Akan Didalami Oleh Tim Pengaduan Masyarakat Sedangkan Kabar Eskrim Justru Menyebutkan Laporan ICW Akan Dikembalikan Ke Dewan Pengawas Kata Kurnia Maka Dari Itu ICW Ingin Meminta Kejelasan Dari Kapolri Atas Laporan Dugaan Gratifikasi Firly Tersebut Ucap Dia Nah 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 Teman Teman Ada Dua Perbedaan Terkait Penanganan Laporan Yang Dilakukan Oleh ICW Satu Isi Kadif Humas Polri Argo Yono Menyebut Akan Didalami Oleh Tim Pengaduan Masyarakat Sementara Menurut Kabar Eskrim Akan Dikembalikan Ke Dewan Pengawas KPK Jadi Yang Benar Yang Mana Makanya Ini Perlu Diproses Sementara Kalau Kita Melihat Sebenarnya Pak Fili Bauri Menyewa Pesawat Itu Sewanya Perjam Itu Berapa Apakah 7 Juta Atau 39 Juta Karena Kuitansi Yang Akan Berbicara Nanti Yang Benar Yang Mana Nah Teman Teman Kalau Kita Melihat KPK Sekarang Ini Ada Beberapa Hal PR Di Rumah Tangga KPK Sendiri Mengenai TWK Tes Wawasan Kebangsaan Itu Juga Menjadi Masalah Masalahnya Adalah Ada 75 Bagai KPK Yang Tidak Seleksi Tes Wawasan Kebangsaan Yang Mengharuskan Mereka Harus Keluar Dari KPK Sementara Apa Yang Diminta Oleh Novel Bas Vedan Dan Teman Teman Terkait Hasil Dari Tes TWK Itu Belum Diterima Apa Sebenarnya Yang Menyebabkan Mereka Tidak Loh TWK Nah Kalau Kita Melihat Teman-teman Bukan Persoalannya Diterima Menjadi ASN Atau Tidak Diterima Diterima Menjadi ASN Tetapi ASN Yang Lebih Dalam Adalah Mereka Mereka Yang Tidak Loh Seleksi Itu Adalah Pejabat Yang Ada Di Lingkungan KPK Misalkan Senior KPK Novel Bas Vedan Bagaimana Kita Bisa Melihat Novel Bas Vedan Yang Selama Ini Mengabdi Di KPK Cukup Lama Dari Awal Sampai Kini Ini Masih Berada Di KPK Pengabdian Yang Luar Biasa Bahkan Novel Bas Vedan Itu Melepaskan Jabatan Di Polri Untuk Bekerja Di KPK Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Integritas Dari Pak Novel Bas Vedan Belum Lagi Giri Suprap Diono Ini Beberapa Kali Disampaikan Oleh Pak Giri Bahwa Beliau Beberapa Kali Menyampaikan Terkait Wawasan Kebangsaan Memberikan Kuliah Memberikan Acara-acara Di Seminar Terkait Wawasan Kebangsaan Nah Orang Yang Memberikan Kuliah Orang Yang Memberikan Pengarahan Terkait Wawasan Kebangsaan Justru Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Ini Sesuatu Yang Menjadi Unik Bagaimana Mungkin Orang Yang Memberikan Pengarahan Memberikan Penjelasan Tentang Wawasan Kebangsaan Justru Tidak Lolos TWK Nah Yang Menjadi Pertanyaan Juga Adalah Siapa Yang Menguji Apakah Yang Menguji Itu Sudah Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Kemudian Yang Berikutnya Yang Menjadi Pertanyaan Kita Adalah Apakah Ketua KPK Pimpinan KPK Itu Sudah Dites Wawasan Kebangsaan Lalu Siapa Yang Mengetes Wawasan Kebangsaan Itu Apakah Yang Mengetes Wawasan Kebangsaan Sudah Lulus TWK Juga Jadi Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Laporan ICW Kepada Pia Polri Terkait Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Fili Baudi Yang Sampai Hari Ini Belum Ada Perkembangan Karena Itu Pia ICW Berkirim Surat Kepada Pia Polri Untuk Minta Penjelasan Perkembangan Terkait Laporan Yang Disampaikan Kepada Pia Polri Mengenai Ketua KPK Fili Baudi Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh